Assalamualaikum hai hai YouTube balik lagi di channel YouTube aku Hai semuanya video kali ini aku akan bagiin resep masak kurami bakar teflon yang simple banget nah ini dia bumbu kuncinya biar ala-ala Resto gitu sedap mantul lagi kalian wajib coba ya nanti akan hasilnya seperti ini langsung aja ini dia aku pakai dua ekor kurangnya ini kurang lebih sekitar 600 gram ya berarti ini satu kiloan lebih sedikit gitu dapat dua gini murah banget tuh harganya cuma 22000 dapat dua kalau di Resto udah berapa ya Nah untuk kunci bumbunya ini dia untuk takaran selengkapnya ada di deskripsi ya bumbunya aku haluskan dulu cara seperti ini ya Nah ini belum selesai ya jadi kita bumbuin lagi dengan sedikit garam kemudian buat yang pengen guri-guri kasih penyedam rasa sedikit sama tinggal kasih lagi kecap manis untuk kecap manisnya sesuai selera ya kalau pakai kecap manis yang merk ini kan udah manis nggak usah ditambahin gula tapi kalau mau legit boleh ditambahin gula jawa biar lebih mantul seperti ini hasilnya ya bener-bener legit ini cocok buat ikan apapun tapi kali ini aku aku mau pakai ikan gurami balik lagi ke ikan guraminya jangan lupa dimarinasi dulunya aku kecerutin pakai jeruk nipis biar gak amis ya nah dibolak-balik gini kemudian ini bumbu ukepnya atau bumbu marinasinya aku kan udah bikin seperti ini itu isinya cuman garam bawang putih sama ketumbar aja tinggal jadi kalau mau goreng tempe atau goreng ikan tinggal lakukan sih nah kalau udah guraminya ini aku mau goreng dulu karena aku mau tekstur ikan bakarnya itu yang tepat gitu ya teman-teman kalau mau tanpa digoreng langsung dibakar juga boleh banget ya Nah jangan lupa dibalik juga maaf banget wajan kecil bikin ikan gua agak gosong sih nggak apa-apa ya siap seket-seket gitu nah gorengnya nggak usah selalu mateng karena nanti juga tambah kering ini aku mau panasin teflon kecil juga ini aku pakai sedikit margarin kalau pakai teflon yang hampir lengket sih boleh-boleh aja tanpa margarinnya tinggal sekarang kita balik lagi ke bumbu halus tadi di oser-oser ke ikan guraminya ya sampai merata cantik banget kan tampilannya ini pakai api yang kecil aja ya teman-teman sesuaikan sama teflonnya kalau bener-bener panas merata dan anti lengket boleh api sedang tapi ini aku pakai api yang kecil aja supaya bumbunya lebih matang dan terasuk nah jadinya seperti ini teman-teman karena tadi ikannya digoreng jadi minyaknya keluar ya dan ini dia gurami bakar teflon yang bikinnya super simpel banget jangan lupa menikmatinya pakai cah kangkung biar ala-ala resto Terima kasih dan ikuti video kali ini sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati